Romantika sebilah pedang jelit 12. Bab 5. Jurus pedang ke-15. Sampan iblis masih mengapung. Taitian tidak ragu-ragu lagi, dengan satu lompatan dan meluncur ke atas rakit itu. Dia telah melompat dengan menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya. Pada saat itulah mendadak dia mendengar seseorang berteriak nyaring, suara dari seseorang yang terasa amat asing, tapi juga seperti amat dikenalnya, suara itu seolah datang dari tempat yang jauh. Bahaya menyusul kemudian dia melihat datangnya sebuah camruk panjang, muncul dari belakang tubuhnya dan langsung melilit pinggangnya. Begitu camruk itu melilit di pinggang, tubuhnya yang sedang melompat pun berhasil melayang turun di ujung altar. Menyusul kemudian batok kepalanya serasa menumbuk sebuah benda secara keras, duuk dan dia pun tidak sadarkan diri. Suasana amat gelap, sejauh net memandang hanya kegelapan yang mencekam. Dari balik kegelapan seolah terdengar ada suara, seolah ada pula setitik cahaya. Semua suara, semua cahaya seolah-olah berasal dari tempat yang sangat jauh, seolah-olah pula berasal dari sisi telinganya. Dia mendengar seakan ada suara wanita, dia pun merasa cahaya itu seolah berasal dari bara api yang menyala. Suara itu seperti berasal dari atas langit, mengalun dan menggema mengikuti hembusan angin. Cahaya api itu pun seolah sedang berkedip, seakan-akan sedang meronta-ronta. Semuanya, segala sesuatunya seakan berasal dari tempat yang begitu jauh, tapi seolah tampak begitu jelas dan nyata. Taitian sekuat tenaga gelengkan kepalanya berulang kali. Gelengan kepalanya bukan saja tidak berhasil membuang semua penderitaan dan siksaan karena hal yang maya, sebaliknya malah menambah kenyataan yang terpampang di depan mata. Gemah suara yang mendengung terdengar makin keras, cahaya yang memancar terasa makin menusup pandangan mata. Buru-buru Taitian pejamkan matanya rapat-rapat, selang berapa saat kemudian dia baru membuka kembali matanya, memukanya perlahan-lahan. Begitu dia membuka matanya, lagi-lagi terlihat lautan api terbentang di depan mata. Lautan api itu tiada ujung tiada pangkal, lautan api itu seolah tiada bertepian, tapi aneh, ternyata lautan itu memiliki ujung akhir. Ujung akhir dari lautan api itu adalah ranjang, ranjang yang terletak di dekat jendela. Lautan api yang membara ternyata berada di atas ranjang itu. Bagian tengah ranjang itu sudah retak terbelah, bara api itu muncul dari bagian ranjang yang retak. Taitian menjumpai tubuhnya sedang berada di atas lantai, persis di sisi ranjang. Dia berdiri di sudut ranjang, menghadap ke arah pembaringan, berhadapan langsung dengan lautan api yang berada di tengah ranjang, sementara sebuah cambuk panjang melilit di pinggangnya. Taitian segera berpaling. Begitu berpaling, dia pun menyaksikan kembali kilong kakabu, lukisan kilong kakabu yang tergantung di atas dinding ruangan. Di depan lukisan dinding terdapat sebuah meja, meja yang pernah diruduki sebelum memasuki kerajaan iblis tadi. Di atas meja masih ada arak, enam botol arak, ada pula hidangan sayur, enam macam hidangan sayur. Di samping meja terlihat pula seseorang. Seorang gadis yang masih sangat muda. Gadis itu telanjang di sisi kirinya dan berpakaian indah di sisi kanannya, dia tidak lain adalah gadis yang menerangkan soal burung kakak tua berdarah kepadanya tadi. Wajahnya masih tampak cantik, sebuah kecantikan yang sangat aneh, tapi sekarang rasa takut dan ngeri sudah menyelimuti wajahnya. Apalah yang dia takuti? Apalah yang membuatnya ngeri? Pandangan matanya bukan tertuju ke wajah Taitian, melainkan terarah ke depan pintu sana. Dengan perasaan sangsi bercampur ingin tahu Taitian berpaling ke arah pintu. Ternyata seseorang berdiri di depan pintu. Seseorang yang berdiri sambil memegang cambuk panjang, ujung cambuk tidak lain adalah cambuk yang melilit di pinggang Taitian. Saat itu, orang tersebut sedang tertawa, tertawa keras. Ui Sao Ya seakan tidak percaya Taitian berseru. Rasanya betul jawab Ui Sao Ya sambil tertawa, rasanya aku memang Ui Sao Ya, kenapa kau bisa berada di sini seharusnya saat seperti ini aku sedang berada di rumah sambil menikmati arak Lijiang. Ujar Ui Sao Ya sambil menghela nafas, tapi ada seseorang justru ingin terjun ke tengah lautan api. Coba bayangkan sendiri, mana mungkin aku bisa menikmati arak dengan perasaan lega Taitian mengawasi jelatan api di tengah ranjang, kemudian memandang pula cambuk yang melilit di pinggangnya, tiba-tiba saja dia tersadar kembali. Rupanya orang yang hendak terjun ke dalam api tidak lain adalah dirinya. Tapi, bukankah dia sedang berada di dalam kerajaan iblis? Bukankah dia sedang berada di kilongka kabu? Kenapa secara tiba-tiba bisa muncul kembali dalam rumah bambu? Taitian berpaling, mengawasi si nona yang berada di samping meja, kemudian memperhatikan pula enam botol arak yang tersedia di atas meja. Arak itu memang arak kualitas bagus ujar Ui Sawya, lagi pula terhitung arak Tiok Yap Ching kelas satu, hanya sayangnya, dalam arak bagus itu telah dicampur dengan sedikit bubuk. Opium tanya Taitian. Rasanya begitu, sahut Ui Sawya, paling tidak bubuk sebangsa itulah, ak-a-ah. Rupanya begitu, tiba-tiba saja Taitian jadi paham, paham sekali. Ternyata apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang diperbuat barusan tidak lebih hanya sebuah ilusi, semua hayalan yang tercipta dalam benaknya sendiri, tercipta karena terpengaruh lukisan setan yang terpampang di atas dinding ruangan. Semuanya yang telah terlihat, Raja Iblis, Burung Kakak Tua Berdarah, Budak Darah, Tiga Permintaan, Kerajaan. Iblis Kilong Kakabu, semuanya hanya ilusi, semuanya hanya hayalan, semuanya kosong, kosong. Semua hayalan dan ilusi itu timbul karena dia sudah meneguk arak wangi yang tersedia di atas meja, karena campuran bubuk opium yang ada dalam arak. Kobaran api di tengah ranjang benar-benar sangat besar dan mengbara. Seandainya Ui Sawya tidak datang tepat waktu, seandainya dia sudah melompat ke dalam lautan api itu, bisa dibayangkan apa akibat yang harus dialaminya. Mati. Mati terbakar. Jadi kau adalah Budak Darah, Taitian menegur. Benar ternyata gadis itu menekuinya. Budak Darah dari burung kakak tua berdarah bukan ternyata suara itu muncul dari balik lukisan yang tergantung di atas dinding ruangan. Tentu saja dia adalah Budak Darahmu. Seru Ui Sawya sambil tertawa, bila dia menjadi Budak Darahku, sudah pasti aku yang tidak tahan, dapat ku pastikan, saat itu topi yang ku kenakan pasti tidak akan berwarna lain kecuali topi warna hijau. Gadis itu tidak dapat menahan diri, ternyata dia tertawa cekikikan, tertawa geli. Bagus, kembali suara dari balik lukisan itu bergema, kau memang tidak malu disebut Ui Sawya masih untung aku adalah Ui Sawya, coba berganti orang lain, pasti akan dibuat ketakutan setengah mati oleh sandiwara kalian yang begitu menyeramkan, tanggung saat itu aku sudah berubah jadi si kura-kura Ui, bicara sampai disitu kembali dia menggetarkan tangannya, cambuk itu segera balik kembali ke tangannya. Begitu lilitan cambuk di pinggangnya terlepas, Tai Tian pun segera membenarkan posisi berdirinya. Kura-kura selalu menyembunyikan kepalanya, takut bertemu orang, kata Ui Sawya lagi, hei, apakah kau pun seekor kura-kura tiada jawaban? Tiba-tiba persis di tengah lukisan yang terpampang di atas dinding ruangan itu terbelah jadi dua dan muncul sebuah pintu rahasia, dari balik ruang rahasia muncul seseorang. Senyuman menghiasi wajah orang itu, senyuman yang angkuh. Orang itu mengenakan pakaian panjang berwarna hijau, sepatunya hijau bahkan peta pengikat rambutnya juga berwarna hijau. Tangan kanannya sedang membenahi rambutnya yang agak kusut, sementara tangan kirinya terkulai lurus ke bawah, kosong, tidak berisi. Ternyata dia tidak memiliki tangan kiri, tangan kirinya kosong. Rupanya dia adalah seorang berlengan tunggal. Begitu munculkan diri, orang itu menatap Tai Tian sambil berkata, kau tidak menyangka kalau aku bukan benar, Tai Tian menghala napas panjang, biar dipukul sampai mampus pun aku tidak akan percaya kalau yang muncul adalah kau, padahal sejak hilangnya kait perpisahan di susul kematian dari lokesian, seharusnya kau sudah teringat akan diriku, tiba-tiba dia terbatuk-batuk, batuk dengan suara keras, menanti napasnya teratur kembali dia baru melanjutkan, manusia mana yang bisa lolos dari kematian bila Ti Ching Ling menginginkan kematiannya walaupun kau tidak sampai mampus, tapi harga yang harus kau bayar pun tidak terhitung kecil, kata Tai Tian. Kau harus kehilangan tangan kirimu jika ingin menjadi seorang jagoan yang hebat, kau harus bayar dengan suatu nilai yang pantas, apa artinya kehilangan sebuah lengan kiri? Kalau memang tidak berarti apa-apa, buat apa harus kau lakukan selaui sawiya sambil tertawa, ingbu oke, kau anggap pengorbananmu itu sudah pantas, ternyata orang yang barusan muncul dari balik lukisan dinding itu tidak lain adalah ingbu oke. Demi perkumpulan Ching Ling huwe, tidak ada perkataan pantas atau tidak? Jawab ingbu oke cepat. Bagus. Sungguh beruntung perkumpulan Ching Ling huwe memiliki seorang jagoan macam kau, juga tidak menyesal Ti Ching Ling hanya memotong sebuah lenganmu, perkataan macam apakah itu? Mungkin hanya ui sawiya seorang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebuah perkataan yang mengandung maksud mendalam. Perkataan semacam ini mungkin hanya manusia segolongan ingbu oke yang memahami artinya. Jelas perkataan itu mengandung sindiran. Tentu saja ingbu oke mengerti maksud perkataan itu, tapi dia tak ambil peduli. Ketika seseorang sudah menjadi budak, sudah menjadi orang bawahan, kebanyakan mereka sudah terbiasa menghadapi kata-kata sindiran semacam itu. Mau tak mau mereka harus membiasakan diri, seseorang yang sudah terbiasa menjadi seorang budak. Sudah terbiasa menjadi kaki tangan orang, mana mungkin dia akan terbiasa dengan kebiasaan seorang manusia. Ingbu oke mulai tertawa dingin, dia memang hanya bisa tertawa dingin. Jika kepandaian silatmu dapat setajam dan sehebat perkataanmu, aku pasti akan taklu kepadamu ujarnya ketus. Aku tidak berharap kau tunduk kepadaku, ui sawiya tetap tertawa, aku hanya ingin mengikatmu di atas garpu besi kemudian memanggang tubuhmu di atas kobaran api itu, kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, aku jadi ingin merasakan bagaimana rasanya panggangan seseorang yang sudah menjadi anjing kaki tangan orang lain, pasti tidak enak rasanya, baunya pun pasti busuk seru taitian segera. Aku tahu, tapi aku tetap ingin tahu, terlebih ingin mendengar kainan anjing yang sedang dipanggang di atas api, seandainya kau datang terlambat selangkah saja, ku jamin kau pasti akan mendengar suara itu, kata Ingbu oke sambil melirik taitian sekejap, kau pasti dapat menyaksikan adegan tersebut. Wah ah ah lain, sudah pasti lain seru ui sawiya lagi, mana mungkin jeritan manusia bisa dibandingkan dengan kainan anjing dan kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, kalau manusia yang dipanggang, itu kejam namanya, kelewat sadis, tapi kalau anjing yang dipanggang, aku mah bilang pantas dan sudah seharusnya saat itu seharusnya Fajar telah menyingsing. Tapi suasana Fajar tidak dapat dirasakan di dalam rumah, sebab semua pintu dan jendela berada dalam keadaan tertutup rapat, di dalam ruangan itu hanya ada lampu lentera. Cahaya lentera yang menerangi seluruh ruangan. Kecuali cahaya lentera, kini pun muncul cahaya lainnya, cahaya yang menyilaukan mata. Cahaya pedang. Sebilah pedang yang panjang lagi sempit, dari ujung pedang memancarkan cahaya kebiru-biruan. Tampak cahaya tajam berputar kemudian terbias bunga pedang yang bergetar, tahu-tahu Ingbu oke sudah melintangkan pedangnya di depan dada. Cahaya pedang berkilauan, sinar mati Ingbu oke pun ikut berkilauan. Berkilau seperti cahaya pedang. Sudah hampir 20 tahun pedang ini tidak pernah keluar dari sarungnya, ujar Ingbu oke sambil menatap pedangnya, aku berharap hari ini dia dapat menyantap sebuah hidangan yang teramat lezat, tidak mungkin hidangan yang lezat, kata Ui Sao Ya, sejak dulu, daging anjin begundal selalu kecut dan masa merasanya, terlebih darahnya, pasti teramat busuk, aaa Ingbu oke menghelana pas panjang, cahaya pedang kembali berputar. Walaupun lenganku buntung sebelah, tapi dengan cepat kalian akan tahu di mana letak kelebihan yang dimiliki si tangan buntung, ujar Ingbu oke sambil menatap Ui Sao Ya. Ketika dua jago lihai saling bertarung, seringkah menang kalah ditentukan dalam satu gebrakan, tentu saja satu gebrakan yang dimaksud belum tentu akan terjadi pada jurus yang pertama, mungkin saja jurus keberapa puluh bahkan beratus-ratus gebrakan kemudian. Sekarang mereka sudah bertarung hampir 50 jurus, Ingbu oke melancarkan 37 jurus sementara Ui Sao Ya membalas 13 jurus. Dia memang tidak ingin menyelesaikan pertarungan itu secara terburu-buru, dia ingin tahu sejauh mana kehebatan jurus pedang yang dimiliki Ingbu oke, terlebih. Ingin tahu sampai di mana kelebihan yang dimiliki lengan buntungnya. Tampaknya Ingbu oke pun menyadari akan hal ini, maka dia tidak melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, dia sendiri pun hanya menggunakan jurus serangan yang sederhana untuk menghadapi ancaman lawan. Taitian tidak berpeluk tangan, ketika Ingbu oke mulai melancarkan serangan, dia sendiri pun sudah terlibat dalam pertarungan sengit melawan gadis aneh itu. Jangan dilihat perawakan tubuh gadis itu lembut, ramping dan menawan, begitu melancarkan serangan, Taitian mulai keteteran dan sedikit tidak tahan menghadapi gempurannya. Sebagai mana diketahui, pakaian yang dikenakan terbelah setengah, waktu tidak bergerak, keadaan masih rada mendingan, tapi begitu bergerak, pakaian yang dikenakan pun ikut tersingkap, bagian-bagian tubuh yang paling rahasia pun seketika terlihat sangat jelas. Asal kau adalah seorang pria, ditanggung pasti tidak akan tahan setelah menyaksikan bagian rahasianya itu. Padahal yang dibutuhkan dalam sebuah pertarungan adalah konsentrasi, mana mungkin pikiran dan perhatiannya boleh bercabang. Tidak heran kalau berapa kali Taitian terjerumus dalam keadaan yang sangat berbahaya, buru-buru dia memperingatkan diri sendiri, jangan tengok bagian terlarang gadis itu. Tapi aneh, sepasang matanya seolah bukan miliknya, matanya selalu berusaha untuk menengok bagian terlarang gadis itu. Makin bertarung, keringat dingin semakin membasahi tubuh Taitian, sementara suara tertawa gadis itu makin cabul dan menggoda. Kalau pertarungan harus dilanjutkan dalam keadaan begini, mana tahan? Pertarungan sudah berlangsung berapa ratus gebrakan tanpa ada yang menang atau kalah, ketika Ui Sawya mulai merasa bosan dengan keadaan tersebut, tiba-tiba jurus serangan yang dilancarkan Ingu Oke mulai berubah. Jurus pedangnya yang semula datar tanpa perubahan mendadak berubah jadi sangat aneh, suara tajam mendesing dari ujung pedangnya. Kalau tadinya semua serangan dilancarkan amat cepat, maka saat ini gerak serangannya justru melambat. Malah lambat sekali. Biarpun lambat namun gerak serangannya berubah terus. Dalam waktu singkat Ingu Oke sudah melancarkan tujuh buah tusukan, serangan demi serangan dilancarkan semakin melambat, tapi sinar metu yang terpancar dari metu Ui Sawya justru makin bertambah cemerlang. Ketika serangan ketujuh sudah mencapai puncaknya dan belum sempat tenaga baru tumbuh, Ui Sawya segera manfaatkan kesempatan itu untuk menghimpun kekuatannya siap menyambut serangan lawan yang kedelapan. Pada saat itulah ujung baju kirinya yang kosong tiba-tiba menyatuh datar ke depan. Waktu itu seluruh konsentrasi Ui Sawya hanya tertuju untuk menghadapi pedang di tangan Ingu Oke, mimpi pun dia tidak menyangka kalau dalam saat seperti ini dia bisa melancarkan sapuan dengan ujung baju di kirinya. Pelak-a-a-a pipi kanan Ui Sawya segera terhajar hingga merah membengkak, merah padam bagai pantat babi. Ternyata lengannya yang kutung memang memiliki kelebihan yang diluar dugaan. Ui Sawya bersumpah bila lain kali harus bertarung lagi melawan seorang musuh buntung, dia tidak akan memusatkan konsentrasi untuk menghadapi pedangnya saja tanpa menaruh perhatian pada lengannya yang kutung, dia tidak ingin melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Tak kalah ujung bajunya menghajar Ui Sawya tadi, serangan kedelapan dari Ingu Oke telah dilancarkan. Walaupun Ui Sawya berhasil menghindari serangan yang kedelapan ini, tidak urung dadanya terbabat juga hingga muncul sebuah luka yang memanjang. Darah mulai meleleh keluar dari lukanya itu. Sekarang kau pasti sudah mengetahui kelebihan dari si tangan buntung bukan jengek Ingu Oke sambil tertawa dingin. HMM, hanya orang cacat macam kau yang bisa memikirkan jurus serangan tidak tahu malu seperti itu, di pihak lain Tai Tian sendiri pun bagaikan orang disumakan empedu, pahit tapi tidak bisa diutarakan, terkadang dia merasa yakin dapat meraih kemenangan dalam tiga gebrakan, tapi setelah bertarung ternyata dugaannya meleset, bukan lantaran tidak tega untuk membunuh gadis cantik itu, melainkan karena tidak mampu melakukan serangan yang merobohkan. Setiap kali dia akan melancarkan serangan mematikan, tahu-tahu bagian tubuh yang menjadi sasaran berubah menjadi bagian yang paling rahasia dari gadis itu, mana mungkin dia boleh menyerang bagian itu? Bagian tubuhnya yang boleh diserang hampir semuanya dilindungi gadis itu secara ketat, sebaliknya bagian tubuhnya yang seharusnya tidak boleh terlihat. Oleh lelaki, dia justru pamerkan. Jika Tai Tian adalah seorang Xiao Jin, pertarungan ini pasti sudah berakhir sejak tadi. Seandainya Tai Tian adalah seorang pemogoran, jangan lagi melakukan pertarungan, mungkin bertarungan gaya lain sudah berlangsung sedari tadi. Sayang Tai Tian bukan Xiao Jin, terlebih bukan pemogoran, maka mau tidak mau dia harus bertarung dengan perasaan tersiksa. Kemudian dengan care apa kau berhasil menaklukan gadis itu? Pertanyaan itu diajukan Yoh Ching di kemudian hari setelah mendengar penuturan dari Tai Tian. Aku terdesak hebat sehingga tidak tahu harus berbuat apa, maka satu-satunya jalan aku pun melepaskan ikat pinggangku, jadi kau tidak tahan waktu itu, agaknya gadis itu pun berpendapat demikian, ujar Tai Tian sambil tertawa, begitu aku mulai melepaskan ikat pinggangku, pipinya kontan berubah jadi merah dadu, kalau tidak merah baru aneh namanya, begitu pipinya berubah jadi merah, tiba-tiba saja gerak serangannya jadi kacau, sepasang paha yang seharusnya dipentang lebar mendadak malah dirapatkan kencang-kencang. Bahkan sepasang tangannya mulai sibuk menutupi baju di bagian dadanya, perempuan memang begitu, semakin kau takut kepadanya, nyalinya semakin besar katanya Yoh Ching sambil tertawa, tapi begitu kau mulai menunjukkan reaksi, dia malah kabur jauh-jauh, karena aku tidak bisa memukul dengan tangan, terpaksa kugunakan ikat pinggang, dengan bangga Tai Tian menjelaskan, ikat pinggangku segera kugetarkan dan menotok jalan darah yan ki hiat di perutnya, dia pasti akan menarik kaki kanannya dan mengubah tangan kiri menjadi rentangan telapak untuk melindungi jalan darah hiat ko hiatnya, kata Nyo O Ching. Aku memang mengharapkan dia berbuat begitu seru Tai Tian, begitu tangannya digunakan untuk menangkis, maka ikat pinggangku langsung menotok jalan darah di yok ji hiat di payudaranya, jadi kau benar-benar menotok jalan darah di payudaranya tentu saja, toh aku tidak menggunakan jari tanganku, Nyo O Ching menghela napas panjang. Aai, aku benar-benar tidak habis mengerti, kenapa di saat-saat terakhir kau selalu berhasil mendapatkan care yang amat jitu, dan care jitu itu selalu berhasil mengubah posisimu yang berbahaya menjadi selamat kemudian setelah menatapnya tajam, tambahnya, sebetulnya hal ini karena kemampuanmu yang hebat, atau karena nasibmu yang selalu baik setelah berhasil menaklukan gadis itu, Tai Tian berpaling ke arah UI Saoya. Saat itu Imbu Oke sedang melepaskan tusukan pedangnya yang kesebelas. Aku datang membantu segera serunya. Tai Tian mulai bergerak mendekati UI Saoya. Hati-hati dengan lengan baju kirinya UI Saoya memperingatkan. Bagus, Imbu Oke tertawa terbahak-bahak, Lebih baik kalian berdua maju bersama, ketimbang aku mesti membuang waktu lagi, untuk kesekian kalinya cahaya tajam berkelebat di udara, meta pedang berputar arah, dengan membentuk sebuah lembayung dia melancarkan serangan pedangnya yang kedua belas. Di antara berkelebatnya cahaya aneh, UI Saoya merasa sinar aneh itu seakan melintas di atas alis matanya, tapi seolah melayang nun jauh di sana. Sementara Tai Tian yang menyaksikan serangan ke-dua belas dari Imbu Oke itu segera mengernyitkan alis matanya, perasaan sangsi sempat melintas di balik matanya, dia merasa jurus serangan itu seakan sangat dikenalnya, tapi seakan pula sangat asing. Hanya melintas sekejap, tahu-tahu cahaya aneh itu kembali hilang lenyap tidak berbekas. UI Saoya mengernyitkan dahinya, dia dapat melihat serangan yang ke-13 diang-diam telah meluncur tiba, tapi sekali lagi dia dibikin bodoh. Selama hidup belum pernah dia saksikan gerak serangan yang begitu bodoh, seperti seorang bocah yang sedang belajar berjalan, benar-benar kaku dan lamban. UI Saoya tidak habis mengerti, mengapa Imbu Oke bisa menggunakan jurus serangan semacam ini untuk melancarkan serangan kepadanya. Berbeda sekali dengan reaksi dari Taitian, belum selesai Imbu Oke melancarkan serangannya yang ke-13, sekonyong-konyong tubuhnya melambung ke tengah udara, kemudian kakinya menendang UI Saoya hingga mencelat ke belakang. Reaksi yang dilakukan Taitian boleh dibilang amat cepat, namun tidak urung bahunya terbabat juga hingga muncul sebuah mulut luka yang memanjang. Tusukan yang tampak begitu bodoh, mengapa justru susah bagi UI Saoya untuk menghindarinya? UI Saoya sendiri pun tidak habis mengerti, dia hanya bisa berdiri melongong. Andai kata Taitian tidak menendangnya hingga mencelat ke belakang, mungkin saat ini tenggorokannya sudah bertambah dengan sebuah lubang besar. Sambil melompat bangun, UI Saoya mengawasi Imbu Oke dengan wajah tercengang, metu, terbelalak. Ilmu pedang apaan itu serunya? Imbu Oke tertawa dingin, butiran darah masih menepes dari ujung pedangnya. Jurus itu adalah Tohmiya Capsa Kiam, 13 jurus ilmu pedang pembetut Sukma, seru Taitian, itulah Tohmiya Capsa Kiam milik Yan Capsa dulu Tohmiya Capsa Kiam. Sungguh seru UI Saoya. Apakah ingin dicoba sekali lagi jengek Imbu Oke dengan wajah mengejek? Baik jawab UI Saoya dengan wajah serius, tapi aku ingin melihat jurus pedang yang ke-15, HMMM, pedang ke-13 pun sudah nyaris merenggut nyawamu, kau masih ingin menyaksikan pedang ke-15, benarkah pedang ke-15 tiada tandingannya di kolong langit? Belum tentu, Selatai Tian, di dunia ini tidak akan ada yang tiada tandingan, sekalipun tidak sampai tiada tandingan, untuk membunuh kalian berdua mah lebih dari cukup, ketika menyelesaikan perkataannya itu, dari balik matu Imbu Oke segera terpancar keluar selapis hawa pembunuhan yang menggidikan hati. Selapis hawa pembunuhan yang cuma bisa dipancarkan dari seorang tokoh mahasakti setara dengan Yan Capsa. Angin berhembus lewat, entah menerobos masuk melalui celah yang mana, tapi suasana di dalam rumah bambu itu tiba-tiba saja berubah jadi amat dingin. Imbu Oke beserta pedangnya sudah mulai melakukan gerakan, kembali sebuah gerakan yang sangat lambat tapi disertai gaya yang teramat indah, gerakan yang begitu bebas leluasa seperti hembusan angin. Ketika angin berhembus lewat, siapa yang mampu membendungnya? Siapa pula yang bisa menduga datang dari arah manakah hembusan angin itu? Kelopak matu I saw ya mulai menyusut kencang. Gerakan pedang Imbu Oke teramat lambat, menusuk ke muka dengan gerakan yang lambat sekali. Yang paling tidak masuk di akal arah-arah sasaran dari tusukan itu, sebab di saat tusukan dilancarkan, tiba-tiba saja terjadi sebuah perubahan yang tidak masuk di akal. Pada saat itulah mendadak Taitian menggaet sebuah bangku bambu dengan kakinya, kemudian tangan kanannya mencekal kaki bangku sementara tangan kirinya membacok, bangku bambu itu segera hancur hingga tersisa sebatang kaki bangkunya saja. Dengan bambu sebagai pengganti pedang Taitian melancarkan sebuah tusukan ke depan, menyambar dari bawah menuju ke atas. Sebuah tusukan yang sederhana ternyata menghasilkan sebuah akibat yang luar biasa, tusukan itu dengan tepat telah menjebol kehebatan dari tusukan ke-14 Imbu Oke. Kali ini Imbu Oke betul-betul terkesiap. Ternyata gerak serangan yang digunakan Taitian saat ini persis sama seperti gerak serangan yang pernah digunakan Sam Xiaoya, Chia Xiaohang untuk mematahkan ke-13 jurus pedang dari Ancapsa. Tapi sayang jurus serangan telah dilancarkan Imbu Oke, dalam keadaan demikian mustahil baginya untuk mengubah gerak serangannya lagi, tampaknya dia segera akan tertusuk oleh pedang bambu di tangan Taitian. Imbu Oke tidak mati. Meskipun jurus serangannya berhasil dipatahkan, walaupun tusukan lawan jelas ditujukan bagian tubuhnya yang mematikan, namun setelah tusukan lawan datang, tiba-tiba saja gerak serangan yang dilancarkan Imbu Oke kembali terjadi perubahan yang sangat besar. Semacam perubahan yang bahkan dia sendiri pun tidak menyangka, perubahan yang bahkan dia sendiri pun tidak mungkin bisa ciptakan, perubahan tersebut merupakan perkembangan dari perubahan yang muncul secara otomatis pada gerak serangannya itu. Seperti air terjun yang mengalir dari puncak gunung, sewaktu air mengalir ke bawah, jelas kau akan melihat ruang yang kosong, tapi ketika kau masukkan tanganmu kebalik ruang kosong itu, ternyata air sudah memenuhi seluruh ruang kosong tersebut. Tiing suara dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan. Pedang bambu itu patah, patah menjadi beribu kepingan, sementara tubuh Tai Tian terpental mundur ke belakang. Perubahan yang muncul rupanya membuat Imbu Oke sendiri pun terperanjat, terkesiap bahkan terperangah, dia seakan sudah lupa kalau di sisi tubuhnya masih ada Ui Sawya yang sedang melancarkan serangan. Tat kala bacokan Ui Sawya tepat menghajar di atas tenggorokannya, tiada rasa sakit yang terlintas di atas wajahnya, juga tidak nampak rasa ngeri atau takut. Yang tampak hanya semacam hawa dingin yang susah diurai dengan ucapan. Semacam hawa dingin yang begitu membeku, seperti bongkahan salju abadi yang tertanam di dasar bumi yang membeku. Kemudian, ketika tubuhnya hampir menyentuh permukaan tanah, tiba-tiba saja wajahnya kembali terlintas perubahan baru. Semacam perubahan yang menunjukkan kalau secara tiba-tiba dia berhasil memahami akan sesuatu. Menjelang ajalnya, sekulung senyuman masih sempat menghiasi ujung bibir Imbu Oke. Menjelang ajalnya, Imbu Oke baru paham bahwa pedang kelima belas dari tiga belas pedang pembetut sukma milik Yan Capsa sesungguhnya tidak mungkin bisa dipatahkan oleh siapapun. Tidak seorang pun. Bahkan Sam Sawya Chia Siawham pun tidak mampu. Siapapun yang ingin mematahkan serangan tersebut, dia harus rela menyerahkan selembar nyawanya. Bapak 6. Rahasia Rumah Perdamaian Sejak zaman dulu, orang yang melakukan pekerjaan sebagai pencuri selalu melakukan aksinya di tengah malam buta. Sebab di saat malam, banyak orang sudah mengendorkan pikirannya, sudah malas untuk berpikir maupun bereaksi, saat orang terlelap tidur dan saat kegelapan menyelimuti seluruh angkasa. Bilakah sudah mengenakan seperangkat baju Yahyang I, sudah mengenakan sepasang sepatu dengan sol yang tebal, lalu dengan gerakan enteng tanpa suara melakukan kegiatan maksiat, biasanya tingkat keberhasilanmu sangat besar. Tentu saja tingkat keberhasilan yang tinggi hanya berlaku untuk wilayah yang biasa. Bila kau harus menyatroni sebuah tempat yang istimewa, bila kau harus melacak rahasia yang sangat penting dan bila kau hanya menggunakan care yang biasa, maka hasil yang kau peroleh pun seringkah, kegagalan. Bukan hanya kegagalan, bahkan terkadan G harus disertai dengan kematian. Chong Hoa bukan manusia biasa, oleh sebab itu dia tak pernah menggunakan care yang biasa. Di waktu siang hari, pesanggerahan pengobatan Cho Ang Sin I ehek amat ramai suasananya dengan suara orang berbicara dan manusia yang berlalu lalang. Semakin banyak manusia yang berlalu lalang, semakin hidup suasananya, Chong Hoa selalu menyukai suasana seperti ini, berdiri di ruang tengah, dengan wajah riang dihianikmati pelbagai mimik muka yang melintas di hadapannya. Pelbagai macam manusia berkumpul di pesanggerahan itu, ada yang datang untuk menjenguk orang sakit, ada yang datang menjenguk teman, ada yang datang untuk mencari teman Kongkou, ada yang datang untuk mencari kesempatan menggaet perempuan, bahkan ada pula yang datang khusus untuk memperaktekan kecepatan tangannya memindah barang milik orang ke dalam saku sendiri. Entah dia tua, muda, laki, perempuan, orang kaya maupun pengemis, kedatangan mereka semua karena punya satu tujuan. Begitu juga Chong Hoa saat ini, kedatangannya pun karena punya tujuan. Tujuannya adalah memasuki rumah perdamaian di dalam pesanggerahan pengobatan itu. Rumah perdamaian adalah ruangan tempat menyimpan orang mati, disitulah dia ingin menyelidiki apa sebabnya hanya peti mati kosong yang dikubur. Chong Hoa percaya, bila ingin menyingkap tabir rahasia tersebut maka dia harus mendatangi rumah perdamaian. Dia lebih percaya kalau pesanggerahan Coan Sin Iehak menyimpan sebuah rahasia yang luar biasa dan penjagaan yang dilakukan di seputar rumah perdamaian pasti sangat ketat. Bila dia datang di malam hari, sama artinya dengan mencari mati buat diri sendiri. Hanya di saat siang hari, di saat banyak orang berlalu lalang maka penjagaan di seputar sana baru sedikit agak kenor. Siapa yang berani melakukan aksi rahasia di saat siang hari, di saat banyak orang berlalu lalang? Banyak orang berlalu lalang berarti sebuah kamuflase yang hebat, dan siang hari merupakan saat yang sangat tepat. Itulah sebabnya Chong Hoa mendatangi pesanggerahan Coan Sin Iehak di siang hari yang ramai. Dia tahu Nyo Chin masih menginap di situ, tapi dia tidak ingin pergi menjumpainya. Daripada bertemu, lebih baik tidak usah berjumpa. Sebelum kasus silangnya Chong Hoa niat terungkap, dia tidak ingin bertemu dengannya, bukannya tidak ingin, tapi dia merasa sungkan untuk bertemu. Mengikuti arus manusia Chong Hoa berjalan dari ruang utama menuju ke beranda samping, kemudian dia pun menelusuri setiap jalan yang dijumpai dengan berlagak menikmati keindahan di situ. Masih untung sepanjang perjalanan dia tidak bertemu dengan orang yang dikenalnya Chong Hoa memang tidak terburu-buru mencapai tempat tujuannya. Ketika mendekati rumah perdamaian, arus manusia bertambah jarang, suara hiruk-pikuk pun mulai berkurang. Sejauh neta memandang, sekeliling rumah perdamaian seolah dilapisi oleh suasana yang menyeramkan, asap hijau tampak mengepul keluar melalui jendela ruangan dan perlahan-lahan menyebar di udara. Saat ini waktu menunjukkan tengah hari. Inilah saat makan siang bagi sebagian besar pegawai pesanggerahan, orang yang tersisa pun tinggal sedikit dan kebanyakan sedang berkumpul sambil kongkau. Ketika tidak banyak orang yang memperhatikan, Chong Hoa segera menyelingap masuk ke dalam rumah perdamaian. Di dalam rumah perdamaian terdapat tujuh buah meja altar berbentuk memajang, tiga di antaranya sudah berisi jenazah. Tiga jenazah dengan enam batang hiyo. Asap hijau muncul dari ujung hiyo yang menyala, menyiarkan bau harum ke seluruh ruangan. Chong Hoa mulai mengendus bau yang aneh, bau harumnya hiyo bercampur dengan hawa kematian. Chong Hoa mencoba untuk memeriksa ketiga jenazah itu, ternyata tidak seorang pun yang dikenal, dengan segap dia segera menengok ke sekeliling tempat itu. Tidak ada suara, tidak ada orang lain. Chong Hoa tersenyum puas, dia mulai menggelar aksinya untuk mencapai tujuan kedatangannya kali ini. Tidak ditemukan apa-apa, sama sekali tidak ditemukan apa-apa. Rumah perdamaian masih tetap sangat damai, tidak ditemukan suatu tempat pun yang tidak damai. Dengan perasaan tidak puas Chong Hoa mulai memeriksa sekeliling tempat itu. Tidak mungkin. Rahasia tersebut pasti berada di sini. Chong Hoa yakin, bila ingin menyingkap tabir rahasia tentang peti mati kosong, dia harus melakukan penyelidikan di tempat ini, sebab di sinilah dia akan peroleh jawaban. Tapi aneh, mengapa dia tak berhasil menemukan apa-apa? Mungkinkah pemeriksaannya kurang teliti? Mustahil. Rahasia itu pasti berada di sini, untuk kesekian kalinya Chong Hoa melakukan pelacakan dengan seksama. Tidak ditemukan apa-apa, sama sekali tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Kenapa? Jelas rahasia tersebut berada di sini, mengapa justru tidak berhasil ditemukan? Dengan sedih Chong Hoa duduk di atas meja altar yang kosong, apakah dugaannya keliru? Mungkinkah di tempat ini memang tidak ada rahasia apa-apa? Kalau memang begitu, apa sebabnya semua peti mati yang dikubur di puncak bukit hanya peti mati kosong? Atau mungkin si penggotong peti mati yang berulah? Atau mungkin setelah peti mati itu terkubur, muncul orang lain yang mencuri mayat-mayat tersebit? Tapi buat apa mereka curi mayat-mayat itu? Mendadak pintu dibuka orang. Di saat pintu belum terbuka, Chong Hoa segera berjumpalitan menyembunyikan diri di bawah meja panjang itu. Pintu segera terbuka dan muncullah seorang kakek yang sudah rentan. Dia membawa enam batang hiu, setelah merapatkan kembali pintu ruangan, selangkah demi selangkah dia mendekati jenazah itu dan masing-masing menancapkan tiga batang hiu di bawah kakinya. Chong Hoa tidak sempat melihat wajahnya, dia hanya bisa melihat kakinya. Orang itu mengenakan sepasang sepatu kain hitam yang sudah lusuh dan kuno, tidak mengenakan kas kaki. Permukaan sol sepatunya dipenuhi lumpur tapi betisnya terlihat amat bersih dan mulus. Seorang kakek yang sudah rentan, mengapa bisa memiliki sepasang betis yang begitu bersih dan mulus? Biasanya hanya orang kaya yang hidup makmur, hidup berlebihan dan mengerti merawat diri baru akan memiliki sepasang betis semulus, sebersih dan seputih itu. Aneh, mengapa kakek ini memiliki sepasang kaki semacam itu? Chong Hoa merasa sangat tertarik, tampaknya dia memang tidak salah datang. Kakek rentan itu berdiri cukup lama di depan meja jenazah, sorot matanya yang semula sayu lambat laun mulai bersinar tajam, sinar kecerdasan. Kemudian tunggungnya yang semula bungkuk, potongan tubuhnya yang semula rentan dan lemah kini berubah jadi segar dan kuat, bahkan sama sekali tidak ditemukan lagi jejak ketuaannya. Senyuman mulai menghiasi wajahnya, tiba-tiba dia menggerakkan tangan kanannya melakukan gerakan berputar di udara ke arah dinding berukiran di hadapannya. Jarak dari tempat dia berdiri hingga dinding di hadapannya paling tidak mencapai dua depan lebih, tapi dengan sangat mudahnya dia berhasil memencet tombol yang berada di ujung hidung ngukiran tersebut. Jelas inilah ilmu li kong tahiyat, memukul jalan darah dari udara, yang sudah lama punah dari dunia persilatan. Belum sempat Chong Hoa berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara aneh dari bawah tanah menyusul kemudian permukaan tanah yang diijaknya itu bergerak tenggelam ke bawah. Mula-mula suasana sangat gelap, tapi setelah suara aneh itu berhenti, suasana pun berubah jadi terang-benerang. Setelah yakin tak ada orang lain di sekeliling tempat itu, Chong Hoa baru perlahan-lahan menongol keluar, mula-mula dia saksikan sebuah meja panjang yang persis seperti meja tempat menyimpan jenazah, meja itu diberi alas kain putih. Di sampingnya terdapat sebuah meja kecil, di atas meja terletak berbagai bentuk pisau kecil, berapa di antaranya pernah disaksikan Chong Hoa dan dia pun pernah mencicipinya. Di atas sungai di tengah hutan bunga Bue, di atas sebuah sampan kecil, seorang kakek dengan 13 bilah pisau kecilnya yang berbentuk aneh pernah mengobati luka beracunnya. Pada meja kecil yang lain terletak berapa puluh buah botol, ada yang berisi cairan ada pula yang berisi bubuk, tampaknya sebangsa obat-obatan. Chong Hoa mencoba memperhatikan bagian lain, dia merasa tempat itu semuanya bersih dan teratur, bahkan terasa dingin, sepi dan dipenuhi bau obat-obatan. Apa kegunaan ruangan ini? Mengapa harus dibangun di bawah rumah perdamaian? Mengapa di situ tersimpan pelbagai benda yang aneh? Apa gunanya? Benda-benda itu? Siapa pula kakek rentan yang menjaga rumah perdamaian itu? Baru saja Chong Hoa akan bangkit berdiri, mendadak terdengar lagi suara mencicip yang aneh, buru-buru dia sembunyikan diri lagi. Tidak lama kemudian dari atas dinding di sisi kiri muncul kembali sebuah pintu rahasia, dari balik pintu muncul seseorang yang mengenakan jubah panjang berwarna putih. Orang itu mengenakan topi yang terbuat dari kain putih, topi yang membungkus seluruh rambutnya, bagian hidung dan mulut pun tertutup selapis kain putih bahkan tangannya mengenakan sarung tangan yang tembus pandang, satu-satunya yang bisa dilihat Chong Hoa hanya bagian matanya. Orang itu mempunyai mata yang sangat besar, sangat bulat dan amat berkilauan, pancaran sinar matanya menunjukkan kecerdasan dan kesewenangan, perawakan tubuhnya tinggi besar mencapai 2 meter lebih, tidak gemuk pun tidak kurus. Dia memiliki sepasang tangan yang kuat lagi bertenaga, jari tangannya panjang-panjang, jelas dia sangat memperhatikan soal perawatan kuku. Biasanya orang yang memiliki jari tangan seperti ini tentu jagoan dalam melepaskan senjata rahasia. Gerak-geriknya pun lincah dan cekatan, setiap langkahnya sama sekali tidak menimbulkan suara, ini menunjukkan kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pun sangat hebat. Tanpa mengeluarkan banyak tenaga ia sudah menggeser jenasah itu di atas meja panjang yang berlapiskan besi putih, kemudian dengan cepat melepaskan semua pakaian yang dikenakan. Dari meja dia mengambil sebuah botol berisi cairan, menuang sedikit ke perut mayat itu lalu menggosokkan hingga merata. Mula-mula dia mengambil sebilah pisau kecil, Chong Hoa tahu apa kegunaan pisau itu yakni untuk mengerat kulit tubuh, bentuknya panjang lagi pipih, ukurannya 9 inci. Dengan amat cekatan dia mulai membelah dada dan perut mayat kemudian dengan menggunakan sebilah pisau berbentuk gergaji, dia mulai memisahkan ruas tulang belulangnya. Chong Hoa berusaha menahan nafas, dia tidak ingin suara nafasnya sampai kedengaran orang itu, apalagi suasana dalam ruangan amat ening, sedemikian heningnya cenderung menakutkan. Apalagi pemandangan yang terpampang di hadapannya saat ini merupakan satu kejadian yang cukup mendirikan bulu Roma. Begitulah, dengan tenang dia saksikan orang itu membelah tubuh mayat, mengeluarkan isi perutnya. Memasukkan ke dalam kotak, kemudian menaburkan sejenis bubuk ke dalam rongga tubuh mayat yang telah kosong itu. Ketika menganggap sudah cukup memuaskan, dia baru mengambil sebatang jarum lalu menjahit luka yang menganga itu satu per satu. Menurut hitungan Chong Hoa, paling tidak dia butuh 72 jahitan untuk merapatkan seluruh mulut luka itu. Selesai dengan pekerjaannya dia berjalan ke depan sebuah lemtera, memutar tombol rahasia yang ada di situ, dari balik dinding segera muncul sebuah almari. Dari dalam almari itu dia mengeluarkan segulung kain lalu membalut mayat itu dari kaki hingga ke ujung kepalanya, tidak lama kemudian seluruh tubuh mayat itu sudah terbalut seperti bacang. Setelah itu dia masukkan mumi itu ke dalam sebuah kotak dan diberi tanggal dan kode, 76, bulan 10 tanggal 9, setelah memandang kotak berisi mayat itu dengan perasaan puas, dia pun berseru, inilah yang disebut mumi dengan siapa dia berbicara pikir Chong Hoa, apakah dia sudah tahu kalau dalam ruangan masih ada orang lain? Tadi yang kau saksikan adalah kera membuat mumi, orang itu berbicara sambil membelakangi tempat di mana Chong Hoa bersembunyi, bagus tidak bagus, bagus sekali, akhirnya Chong Hoa bangkit berdiri sambil bertepuk tangan dan tertawa, caramu berpraktek sungguh luar biasa. Terima kasih, perlahan-lahan orang itu membalikan tubuhnya, berhadapan dengan Chong Hoa. Seandainya kau masuk ke Laksan Bun, dapat dipastikan akan menjadi opas nomor wahid, dia berkata sambil tertawa, terbukti tempat yang begini rahasia pun berhasil kau temukan. Bukan aku yang temukan, tapi kau yang membawaku kemari kenapa kau bisa menaruh curiga kalau persoalan muncul di rumah kedamaian tanah kuburan, kuburan di puncak bukit sebelah belakang sana, maksudmu peti mati kosong betul ahaha, tidak nyana peti mati kosong itu malah menjadi titik terangmu, dia menghela nafas. Andai kata kau tambahkan batu cadas di dalam peti mati itu hingga bobotnya bertambah, mungkin tidak. Secepat ini kecurigaanku sampai ke alamat pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehhek, kau mengerti teknik pembuatan mumi, berarti kaulah pelaku kasus berdarah yang menimpa Cong Poan Long di kota Secutin pada 20 tahun berselang seru Cong Hoa sambil menatapnya tajam. Memangnya orang yang pandai membuat babi panggang, dia pasti seorang tukang jaga babi orang itu balik bertanya sambil tertawa. 20 tahun berselang, Cong Poan Long dengan membawa rahasia tentang mumi pergi menghadap pemerintah, tapi baru melalui perbatasan dan tiba di kota Secutin, dia sudah mati dibunuh orang, pembunuhnya pastilah orang yang telah merampas rahasia mumi itu, dia pun seorang pengkhianat penjual negara yang sedang dicari pemerintah, orang itu menambahkan, dari mana kau bisa tahu kalau teknik untuk menciptakan mumi pun sudah aku kuasai, masa persoalan ini tidak ku ketahui jawabnya sambil tertawa. Dengan tatapan tajam Cong Hoa mengawasi sepasang matanya yang muncul dari balik kain putih itu. Aneh, kenapa aku merasa seperti amat kenal dengan sepasang matamu itu, kata Cong Hoa, mungkinkah pernah ku jumpai di wajah orang lain berkilat sepasang metel orang itu, menyusul kemudian dia sengaja berlagak tertawa keras. Semua benda yang ada di alam semesta sumbernya tetap satu, apa anehnya kalau terjadi kemiripan, katanya. A-a-a salah, bukan mirip, kata Cong Hoa yakin, aku pasti pernah bersuah denganmu, bahkan bersuah dalam setengah bulan terakhir, sekilas perasaan takut melintas dari balik matanya yang bulat besar. Apa yang dia takutkan, kuatir Cong Hoa berhasil mengenali identitasnya? Semua rahasia yang ada dalam ruangan telah diketahui Cong Hoa, apakah dia akan membiarkan Cong Hoa pergi meninggalkan tempat itu dalam keadaan selamat? Jangan-jangan dia adalah Hang Coan Sin? Tapi kalau dilihat dari perawakannya, dia tidak mirip Hang Coan Sin. Kalau dia bukan Hang Coan Sin, mengapa dalam ruang rahasia ini terdapat begitu banyak rahasia? Mengapa ruang rahasia bisa berada di sini dan mengapa dia muncul di situ? Apakah sedang membuat mumi? Kalau dia bukan Hang Coan Sin, lalu apa hubungan antara mereka berdua? Hari ini dia sengaja muncul di situ, menciptakan mumi yang diberi kode 76, tampaknya kesemua ini memang sengaja dialakukan untuk diperlihatkan kepada Cong Hoa, lalu apa alasannya melakukan hal ini? Kalau dilihat dari gelagatnya, dia seakan tidak berniat membunuh Cong Hoa, lalu apa alasannya berbuat begitu? Dia tidak segan mengorbankan rahasia ini, berarti dia pasti sedang melindungi rahasia lain yang jauh lebih besar. Lalu apakah rahasia yang lebih besar itu? Kau pasti dapat melihat bahwa aku tidak mengerti ilmu silat, dia berkata sambil menatap Cong Hoa. Aku pun dapat mengenali bahwa kau pasti seseorang yang ku kenal, sambung Cong Hoa, sekalipun kau telah berusaha untuk mengubah logat suaramu, perasaan takut, ngeri semakin tebal menyelimuti wajahnya. Tentu saja aku pun tahu kalau kau tidak pandai bersilat, ujar Cong Hoa lagi hambar, itulah sebabnya. Aku keheranan, kenapa dia suruh kau melakukan ini semua, sebenarnya apa tujuannya dia? Siapakah dia dia adalah orang yang mengajarkan ilmu pembuatan mumi kepadamu, Cong Hoa menatapnya makin tajam, dia pula orang yang menyuruh kau datang kemari untuk membocorkan rahasia yang ada di sini, setelah berhenti sejenak, lanjutnya, dia pasti mempunyai tujuan tertentu, tahukah kau dari, dari mana aku bisa tahu aku percaya kalau kau tidak tahu, tapi mengapa dia tidak segan mengorbankan rahasia yang ada di sini, ujar Cong Hoa sambil mengamati sekeliling tempat itu. Cong Hoa mulai merabap pisau kecil yang dipakai untuk operasi, kemudian mendekati kotak yang digunakan untuk menyimpan mumi, dia seakan sedang melakukan pemeriksaan yang seksama. Padahal apa yang dia lakukan bukan berniat untuk mencari tahu, tapi ingin manfaatkan kesempatan itu untuk mempertimbangkan pelbagai persoalan. Ketika sebuah rahasia sudah tidak mungkin dirahasiakan lagi, care, terbaik apa yang harus dilakukan tanya Cong Hoa kemudian. Dibuka secara umum, jawab orang itu, kalau memang sudah bukan rahasia lagi, kenapa tidak diumumkan saja caramu memang termasuk salah satu care, tapi bukan termasuk yang terbaik, lalu care apa yang terbaik memusnahkannya, memusnahkannya betul, asal rahasia itu dimusnahkan maka rahasia tersebut akan tetap menjadi rahasia, Gumam Cong Hoa, persoalannya sekarang, mengapa dia tidak mendahulu aku datang kemari dan memusnahkan rahasia ini? Apakah lantaran kedatanganku kelewat cepat sehingga dia tidak sempat memusnahkannya? Atau, mendadak paras muka Cong Hoa berubah hebat, serunya tertahan, aduh celaka dia mendungak ke atas lalu melompat dan merabah dinding di atas ruangan itu. Orang itu berdiri kebingungan, dia seakan tidak mengerti mengapa gadis tersebut bertingkah waneh. Setelah melompat turun kembali, Cong Hoa pun bertepuk tangan sambil bergumam, Oha, rupanya begitu. Apanya yang begitu di tempat ini, kecuali altar panjang yang membawaku turun ke bawah serta pintu rahasia yang kau lewati, apakah masih ada jalan keluar lainnya tidak ada? Jawab orang itu makin kebingungan, buat apa kau menanyakan soal ini? Care apa yang paling baik untuk memusnahkan sebuah rahasia dibakar? Begitu ucapan tersebut diutarakan, paras muka orang itu kontan berubah hebat. Apakah jalan menuju ke atas sudah? Benar, malah kobaran api sudah semakin membesar, tiba-tiba orang itu membalikan tubuh dan lari menuju ke pintu rahasia di atas dinding. Percuma seru Cong Hoa segera, jalan itu pasti sudah tersumbat mati benar saja, pintu rahasia itu sudah tidak bisa dibuka. Dengan wajah ketakutan orang itu mundur kembali lalu menengok ke arah Cong Hoa dengan perasaan gelisah. Bagaimana sekarang serunya? Diberi kecap lalu didinginkan sahut Cong Hoa sambil tertawa getir. Sekarang dia benar-benar berharap bisa didinginkan, seandainya saat ini turun hujan deras, bisa jadi Cong Hoa berdua akan tertolong. Tapi dia tahu, tidak mungkin nasibnya semujur itu. Setelah dia berniat akan memusnahkan rahasia ini, sudah pasti api yang dilepas tidak akan secepat itu padamnya, bisa jadi sebagai bahan bakarnya dia pergunakan minyak hitam yang dihasilkan di wilayah Biau. Teringat akan minyak hitam, tiba-tiba sekulung senyuman kembali menghiasi wajah Cong Hoa. Dalam keadaan begini kau masih bisa tertawa tegur orang itu. Coba tebak, barusan aku teringat dengan siapa tanya Cong Hoa sambil tertawa. San Gou Hong sahut orang itu jengkel, kecuali San Gou Hong yang memiliki ilmu 72 perubahan, siapa yang bisa menolong kita meskipun orang itu tidak memiliki ilmu 72 berubah, tapi kisah pengalamannya mungkin bisa selamatkan kita berdua. Siapa? Siapa orang itu? Bagaimana kisahnya Chou Liu Hiang? Chou Liu Hiang benar, ketika Chou Liu Hiang melacak ke Pulau Kelelawar, dia pun pernah diserang dengan api sewaktu berada di tengah lautan, orang itu tidak komentar, dia mendengarkan dengan seksama. Waktu itu semua orang yang ada di kapal sudah panik, sebab sejauh Nathu memandang hanya lautan api yang ada, tidak satu bagian tempat pun yang bisa digunakan untuk meloloskan diri, saat itulah Chou Liu Hiang beritahu kepada semua orang, bila ingin tetap hidup, melompatlah ke dalam api, setelah tarik napas, kembali lanjutnya, semua orang mengira Chou Liu Hiang sudah edan, tapi menanti dia sudah terjun ke dalam lautan api, semua orang baru tahu kalau Chou Liu Hiang memang tidak malu disebut Chou Liu Hiang, kenapa sebab api hanya membakar di atas permukaan air sementara di bawahnya tetap air, satu-satunya care untuk meloloskan diri waktu itu hanyalah terjun ke dalam api. Sayang kita saat ini tidak berada di lautan, di bawah api pun tidak ada air, yang ada hanya kita berdua, sekalipun di bawah tidak ada air, di atas kita toh ada api, orang itu tidak mengerti apa maksud dari perkataan Chong Ho A. Dulu dengan beraninya Chou Liu Hiang melompat ke dalam api, sekarang kita pun harus menirunya, katanya. Dengan gagah berani kita terjun ke dalam api, betul, asal terjun ke api di tanggung kita akan menjadi manusia panggang saat ini, kobaran api di atas pasti amat besar, tentu ada banyak orang sedang berusaha untuk memadamkan api, maka begitu kita muncul di atas, larilah menuju ke arah kerumunan orang banyak, andai kata kita gagal mencapai kerumunan orang banyak, berarti kita hanya bisa berjumpa 20 tahun kemudian, tampaknya hanya ada jalan ini saja buat kita, terletak di mana tombol rahasia untuk menggerakkan meja altar panjang ini, tanya Chong Ho A kemudian. Dia tidak menjawab dengan perkataan tapi dengan perbuatan, tangannya segera menarik tombol yang berada sebuah lampu di atas dinding ruangan. Diiringi suara gemericit nyaring, meja altar itu mulai bergerak naik ke atas. Dengan cepat Chong Ho A melompat ke atas meja seraya berseru, cepat, cepat naik kemari ketika orang itu berhasil naik ke atas meja, altar panjang itu sudah hampir mencapai atap ruangan. Semakin mendekati ke atas permukaan tanah, udara terasa semakin panas. Tiba-tiba atap bangunan membelah jadi dua, berapa batang kayu yang membara seketika ambruk dan longsor ke bawah. Chong Ho A sudah mulai mengendus bau hangus bekas terbakar yang sangat tajam. Benar saja, kebaran api yang membara di atas permukaan tanah sangat besar, orang yang berkerumun di sekitar tempat itu pun sangat banyak. Setelah menyaksikan kerumunan orang yang sedang menolong api, Chong Ho A baru menyadari kalau dia telah salah memperhitungkan satu hal. Semakin banyak orang berkerumun, kobaran api di tempat itu pasti sangat besar, karena orang yang berusaha memadamkan api pasti akan mulai bekerja. Dari titik api yang terbesar, kobaran api begitu besar dan dasyat, bagaimana mungkin manusia bisa melampauinya? Baru saja Chong Ho A berusaha mencegah orang itu agar lari menuju ke arah kerumunan orang banyak, orang itu sudah melompat keluar dan langsung lari menerjang ke arah tempat di mana api sedang membakar dengan hebatnya. Bahaya pekek Chong Ho A keras-keras. Terlambat, orang itu sudah lari menuju ke tengah jilatan api yang membara. Orang ini benar-benar sangat penurut, ternyata dia benar-benar lari menuju ke tempat kerumunan orang paling banyak. Andai kata orang itu sampai mati terbakar, jelas kejadian ini merupakan kesalahannya. Bila dia tidak menganjurkan kepadanya untuk lari menuju ke arah kerumunan orang banyak, secara naluri, seharusnya dia akan lari menuju ke tempat di mana jilatan api paling kecil. Kesalahan yang dia lakukan kali ini betul-betul merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Chong Ho A tidak ingin menyaksikan orang itu mati terbakar, tidak boleh dan tidak harus terjadi, sekonyong-konyong dia melejit ke tengah udara, kemudian melesat ke arah tempat di mana jilatan api berkobar paling besar.